Kecamatan Ponco Warno Yang lezat seperti pisang ambon, namun dengan ketahanan yang lebih baik. Di samping itu, pisang kavendis juga memiliki pangsa pasar yang lebih baik. Di desa Ponco Warno saat ini memiliki 2 hektare lahan pisang kavendis yang sudah ditanami 3.000 batang pohon pisang. Untuk lahan perkebunan pisang kavendis di desa Ponco Warno, seluas 2 hektare yang sudah ditanami kurang lebih 3.000 pohon pisang jenis kavendis. Ini kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif. Ini lahan tadinya tidak ada tanamannya apa-apa, jadi hanya berlukar. Kemudian kita tinjol, bersama dengan disetapang juga. Akhirnya cocok untuk penanaman pisang kavendis, maka kita olah dan kita tanam pisang kavendis. Sampai dengan masa panen kita butuh waktu 8 bulan dari setelah tanam. Ini yang ditanam sudah berapa bulan, Mas? Ini kita menanam tanggal 1 kemarin pas tahun baru, ini genap 1 bulan. Saat ditanya mengenai pemasaran, uji mengatakan bahwa nantinya untuk pemasaran, desa sudah bekerjasama dengan Koperasi Kodim 0709 Kebumen. Pertama yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan pisang dalam jumlah besar adalah penjualannya. Nah ini kita bekerjasama dengan Koperasi Kodim 0709 Kebumen, dan juga bekerjasama dengan PT Cipta Agri Pratama. Jadi kita tidak bingung untuk pasca panennya. Sementara itu, Camat Ponco Warno, Wikan Tris Yunanto mengatakan bahwa keberadaan kebun pisang kavendis ini merupakan bentuk pengembangan potensi yang ada di kecamatan. Diharapkan dengan program ini akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Jadi sesuai arahan Bapak Bupati kita, Bapak Haji Arief Sugianto SHMH, di mana untuk pengembangan potensi yang ada di pedesaan-pedesaan atau di wilayah kecamatan, guna untuk peningkatan pendapatan ketika masyarakat pendapatan, maka ini adalah juga untuk kematan kemiskinan. Dari Ponco Warno, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.